hai 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 Oke kali ini kita mau eksperimen prisma ini adalah bim 230 dengan prisma 816 dan 24 hasil prismanya lebarnya seperti ini nah seperti ini Hai kali ini kita akan coba taruh Hai 16 Prisma di atas prisma yang udah nempel di Bim ini ya ini hasilnya seperti apa kita akan coba Hai taruh seperti ini terbalik dan kita akan coba juga taruh seperti ini kita taruh dulu di sini kita enggak pasang ya cuman taruh aja ya Hai secara terbalik dan saya seperti ini nih Wow lebih lebar Hai ini ditumpuk dengan 16 Prisma Hai luar biasa jadi lebar banget hai 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 sekarang kita akan coba taruh dengan posisi seperti ini Hai wah sini kurang rapi malah kurang bagus kurang bagus Hai yang lebih bagus ditaruh terbalik jadi ini saling hai 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 wah seperti ini nih jadi lebih lebar ya ternyata kalau tumpuk jadi kalau kalian pengen eksperimen itu sebenarnya bisa mungkin di apa ya dilengkali ya dilengkir kan eh ujungnya sama-sama tumpul ujungnya sama-sama tumpul jadi mungkin bisa dilengkir kalau kalian pengen prisma yang lebih lebar seperti ini jadi akalin lah mungkin Hai eh jadi prismanya kan Hai seperti ini nih Hai jadi ujungnya tekan tumpul nih Hai jadi di sana juga udah tumpul sama-sama jadi bisa diakalin di lem jadi copot ininya kacanya aja Hai terus kemudian ditumpuk di atasnya Hai kalau kalian pengen Hai Prisma yang lebih lebar Hai ya ini sedikit eksperimen di video kali ini karena banyak sekali yang menanyakan gimana ada nggak Prisma yang lebih lebar gitu kan ini saya coba eksperimen mudah-mudahan siapa tahu ada yang mau coba ini tuh lebar ini harus naruhnya bener-bener di tengah ya supaya rapi cuman di bagian tengah itu dia akan kosong jadi lebih bulatannya lebih besar Hai nah seperti ini Hai tapi cahayanya lebih lebar Hai Oke video kali ini Hai video kali ini eksperimen prisma bim 230 supaya lebih lebar Hai mudah-mudahan jadi apa ya Hai mengubati rasa penasaran dari rekan-rekan yang pengen prismanya terlihat lebar Hai thank you